Ini update penanganan perkara penurusakan sebagaimana diatur di pasal 406 KWP berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban, saudara AW, pengemudi mobil Honda Prio warna kuning, terlapornya adalah pengemudi kendaraan Toyota Portuner warna hitam. Berdasarkan laporan polisi yang kami terima hari minggu, gini hari, sekiranya jam 3 lebih 3.08, pelapor melaporkan bahwa ada pengemudi Portuner hitam yang melakukan penurusakan terhadap mobilnya, terjadinya di daerah Senopati. Kemudian setelah itu, piket mendatangi PKP, melakukan pelan-pelan PKP, kemudian melakukan proses penyelidikan dengan mengambil keperangan atau klarifikasi dari korban. Kemudian di harian sama, kita yang minggu sore, itu terlapor datang. Dengan identitas saudara GR usia 24 tahun, datang. Kemudian kami lakukan juga pengambilan informasi keterangan dalam langkah penyelidikan. kedua-dua pihak kami lakukan pemeriksaan. Kronologis yang kami dapat adalah saat korban berkendara di Jalan Senopati itu, terlapor dengan gambarnya bergerak melawan arah, sehingga akhirnya berhadapan kedua mobil ini. kemudian terlapor akhirnya setelah didim oleh korban empat kali, akhirnya baru terlapor selalu belok jalan pelajunya sendiri. Kemudian mengenai mobil korban. Saat mengenai mobil korban ini, terlapor memaki-maki dan marah-marah. Tempat-tempat ia marah-marah ke arah korban. Kemudian akhirnya terlapor membalikkan mobilnya balik arah dan mengejar korban. Kemudian itu menghalangi mobil korban. Kemudian terlapor turun, mengetok-netok kaca mobil korban, meminta korban untuk keluar. Kemudian korban tidak keluar, dan selanjutnya terlapor mengambil yang pertama ini ya. Ini ya. sebuah benda replika. Ini kami akan lakukan pemeriksaan secara laboratoris. Ini terkuat dari plastik. Kemudian terlapor merusak mobil korban dengan alat ini. Kemudian dia masuk lagi ke mobil dan mengeluarkan alat ini. Alat ini. Kemudian merusak kembali mobil korban. Kemudian pergi meninggalkan korban. kami telah melakukan proses penyelidikan berupa klarifikasi terhadap korban. Kemudian klarifikasi terhadap penumpang mobilnya korban. Karena korban merupakan penguji pengembudi online ya. Mobil online. Jadi juga sudah dikatakan klarifikasi dan terhadap terlapor yang datang itu juga kami sudah lakukan klarifikasi. Setelah tahap penyelidikan selesai, kemudian kami melakukan gelap perkara. karena kami menemukan adanya dugaan tindak bidana sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor tentang dugaan tindak bidana perusahaan. Maka sejak tadi malam langsung kami tingkatkan tahapan prosesnya adalah tahapan penyelidikan. Dan hari ini proses penyelidikan sudah berlangsung. Terlapor saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dalam tahapan penyelidikan. Kemudian korban dalam waktu dekat akan datang dugaan lagi beberapa saat lagi untuk dilakukan proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan kami mengumpulkan alat bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Barang bukti benda mirip senjata api ini kemudian barang bukti pedang anggar ya. Jadi kami dalami kemudian barang bukti mobil yang dirusak dan beliau kuning kami juga lakukan mobil fortuner hitam yang diduga dipakai untuk merusak muda. Itu kami lakukan penyelidikan. Proses penyelidikan akan kami lakukan secara proporsional dan sesuai SOP jadi proses masih berlanjut proses hukum masih kami lanjutkan dan tahapan penyelidikan sudah kami lakukan. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin memberikan imbawan atau edukasi kepada masyarakat agar dalam berkendara di jalan itu seogiannya kita saling menghormati dan menghargai sesama pengguna jalan ada rambu-rambu aturan hak dan kewajiban yang harus kita patuhi dalam menggunakan jalan umum dan juga dalam berkendara kami berharap masyarakat berkendara dengan santun dengan sopan dan juga mematuhi segala aturan serta juga memperhatikan hak dan kewajiban sesama pengguna jalan dan perkembangan lanjut proses penyidikan sedang kami lakukan nanti perkembangan lanjut setelah beberapa tahapan persyaratan formil dan material kami lekapi nanti akan kami update lagi kami akan jelaskan lagi penegasan saja Pak Kapolres ini kan sudah naik sidik apakah si perlapor ini dipriksa sebagai dengan status tersangka atau sebagai saksi terlaku tahap penyidikan itu dimulai dari pemeriksaan saksi-saksi kemudian kami juga dapat melakukan penangkapan dapat melakukan penyitaan dapat melakukan penahanan itu akan kami lakukan semua kemudian tahapan-tahapan pengumpulan alat bukti penyitaan yang jelas sekali lagi kasus ini akan kami tangani secara proporsional dan sesuai SOP ini masih kami dalami ya kami masih kami dalami beberapa prosedur tentang pengecekan urin pendalaman aktivitasnya ini juga melakukan kalau sedikit background terkait pelakor ini sebenarnya sosoknya siapa sih dia sebenarnya pelakor itu juga sampai dengan saat ini berdasarkan data yang kami punya adalah namanya inisialnya GR usia 24 tahun pekerjaannya sejalan magang baru S1 yang masih dari orang kalau berdasarkan laporan polisi yang kami terima maka negara ini pasal yang dipersanggakan adalah pasal 406 KUHP dalam tahap penyidikan nanti kami tetap mengumpulkan fakta-fakta alam bukti apapun yang kami temukan nanti kami akan tangani secara proporsional dan sesuai S1 406 adalah tindak pidana pengusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusahaan terhadap barang yang dilakukan selamat menikmati kemudian selamat menikmati selamat menikmati apakah ini masuk dalam kategori sentry atau tindak sekali lagi dalam kategori penyidikan nanti kami akan mengumpulkan fakta persyaratan formulir dan material akan kami rekapin kami tidak berandai-andai apapun nanti yang kami temukan kami akan tangani secara proporsional dan sesuai selamat menikmati sehingga kita belum melakukan upaya paksa sehingga selamat menikmati